Dari 35 film komedi karya Warkop dalam kurun waktu 15 tahun, ada puluhan gadis cantik yang selalu hadir sebagai bintang tamu dan menjadi kekasih dono, kesino indro. Kehadiran para Warkop Angels ini tentu menambah kocak dan segarinya alur cerita. Dari puluhan Warkop Angels tadi, Yaris seluruhnya memiliki karir gemilang, setelahnya bahkan masih ada yang eksis hingga kini. Lalu bagaimana kabar sendirit Warkop Angels lainnya yang jarang kamu dengar? Setelah puluhan tahun berlalu, yuk cek keadaan mereka saat ini. Aktris era 70-an ini hadir dalam film ketiga Warkop DKI, Gede Rasa di tahun 1980. Saat itu karir Ita baru saja menajak. Kini Ita Mustafa telah berusia 63 tahun dan tak lagi eksis di layar kaca. Namun ia masih aktif di Instagram. Meski tak lagi muda, namun ia masih memiliki persona kecantikan seperti 4 dekade lalu. Saat ini ibu dan anak itu disibukkan dengan usaha restorannya. Ia berlokasi di kawasan Citos, Jakarta Selatan. Nama aktris senior ini meroket setelah menjadi Warkop Angel dalam film-film Warkop seperti Gantian Dong, Itu Bisa Diatur, dan Kesempatan Dalam Kesempitan. Ia pernah menjadi pemeran utama sinetron legendaris era 60-an, keluarga cemara, dan sempat tampil di serial Tukang Bubur Naik Haji. Lama tak terlihat di layar kaca. Wanita 55 tahun yang telah menjanda 3 kali ini, belakangan bantir setir menjadi seorang atlet bowling berprestasi. Wanita cantik berdarah Belanda ini sering mengugah potretnya di akun sosmed. Wanita cantik ini menjadi salah satu poloan cantik dalam film Cip, juga dalam film Balu Balomau, serta sudah pasti tahan. Namun di puncak karirnya, ia memutuskan undur diri karena ingin fokus bekerja sebagai diplomat. Semenjuk berkarir di kementerian luar negeri, ia berdinas dari satu negara ke negara lainnya. Saat ini, ia dikabarkan tinggal di Amerika. Tepatnya di Catanoga, TDC. Telah berusia 60 tahun, penampilan wanita belestaran Inggris Indonesia itu masih terlihat kencang dan terawat. Mungkin kalian tak mengangka, jika pemeran ikonik Ibu Galak di serial Tersanjung juga adalah salah satu warkop girl. Ia pernah terlihat dalam film, kesempatan dalam kesempitan, gantian dong, serta jodoh, boleh diatur. Wanita berdarah Minang ini selama era 80-an dikenal sebagai salah satu pemeran berimaj seksi dan berani. Meski bukan pemeran utama, ia terus aktif bermain film dan sinetron, termasuk Tersanjung yang melejitkan namanya. Lely kini telah berusia 71 tahun dan tampil berhijab. Ia masih sesekali tampil berakting sambil disibukan dengan bisnis jualan kripik singkong. Jadi salah satu prima donna dan bintang panas di era 70-an hingga 80-an. Ia adalah salah satu langganan warkop girl dan berpartisipasi sekurangnya dalam delapan judul film, termasuk Pintar-Pintar Bodoh dan Trilogi, Baju Kena, Mundur Kena. Eva masih sempat bermain dalam lupa aturan main, yang jadi film pamungkasnya bersama warkop sebelum akhirnya, ia meninggalkan dunia hiburan dan memilih hijrah. Hijrahnya pun tak main-main, selain tampil tertutup dan berganti nama menjadi Siti Sharifah, mantan istri bari prima ini juga menjual seluruh asetnya yang didapatnya dari dunia hiburan. Wanita 65 tahun ini lantas memilih hidup sederhana, namun damai dengan berbisnis pakaian hingga jualan lontong sayur. Dari sederet gadis cantik yang menjadi bintang tamu di film-film warkop DKI, nama Fortunella tentu tak boleh dilewatkan. Kecantikan wanita berdarah Italia ini bahkan bikin Indro susah fokus. Ia bermain dalam lima film warkop, termasuk lupa aturan main, sudah pasti tahan, hingga masuk kena, keluar kena. Namun sayang, kabar Fortunella tak terdengar lagi setelah berakting di film Salah Masuk. Indro bahkan sampai kebingungan mencari keberadaan Fortunella yang kini berusia 48 tahun. Menurutnya, Fortunella adalah salah satu warkop angel yang keberadaannya tidak telacak hingga kini. Wanita bernama asli Mattie Murniwati Ibrahim ini menghiasi layar bioskop hingga layar kaca selama era 80 hingga 90-an. Pada tahun 1992, ia turut menjadi warkop girl dalam film Salah Masuk. Setelah jarang terlihat di sinetron, ia sempat terkena skandal dan diisukan sebagai simpanan seorang jenderal. Kemudian pada 2003, ia menjadi ibu bayangkari setelah menikah dengan seorang polisi. Sebagai istri perwira polisi, wanita 53 tahun yang baru saja menyandang sarjana hukum pada 2022 lalu selalu tampil anggun dan elegan. Apalagi saat mendampingi sang suami. Lisa Patsy adalah warkop angel bule yang berperan sebagai Madora. Ia adalah kekasih dono dalam film Godain Kita, Dong. Meskainya bermain sekali, namun perannya masih diingat hingga kini. Itu karena Lisa punya pesona wajah dan rambut panjang terurai dan body goals yang bikin kagum. Sayangnya, kabar Lisa tak pernah lagi bergemas setelah film Godain Kita, Dong. Ia juga tak pernah mengubar kehidupan pribadinya di media. Pasca bermain dalam film Bisa Naik Bisa Turun dan Salah Masuk hingga Saya Duluan Dong, aktris yang satu ini meraih ketenaran dan banyak bermain dalam sejumlah film dewasa di tahun 90-an. Wanita berdarah Aceh India ini misalnya terlibat dalam film Ranjang yang Ternoda hingga Dewi Angin-Angin. Ia sempat berakting sinetron di tahun 90-an seperti Bela Vista serta terakhir bermain lewat serial Angin Tak Dapat Membaca tahun 1996. Setelah itu, nasib wanita 49 tahun itu tak terdengar kabarnya hingga kini. Selain sedet wargok girl yang telah disebutkan tadi, beberapa dari mereka juga masih eksis kabarnya hingga kini. semisal Nurul Arifin yang kini jadi politisi atau Marissa Hak yang menjadi akademisi serta wargok girl lain yang masih eksis seperti Maryam Belinda dan Lydia Kandel dan banyak lagi. Jika kamu tahu kabar dari salah satu wargok angel yang belum terekspos, boleh ya bagikan kabar mereka? selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.